Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillahu ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amabad, yang pertama bagaimana hukum seorang guru atau dosen yang ditugaskan oleh instansinya mengajar 2 jam, tetapi kemudian dia dapat menyampaikan materi itu kurang dari 2 jam, ya lalu kemudian dia meninggalkan pekerjaannya itu. Bagaimana dengan penghasilannya? Pertama kita perlu lihat kontraknya itu adalah apakah bekerja sesuai dengan durasi atau tersampaikannya materi. Kalau seandainya ternyata materi itu bisa disampaikan dalam setengah jam, dan semua target tercapai, kalau seandainya yang dijadikan acuan itu adalah tersampaikannya kurikulum dan target kepada mahasiswa, maka berarti tidak apa-apa. Tetapi kalau seandainya yang dijadikan acuan atau kontrak yang ada itu adalah berdasarkan durasi, maka tidak diperbolehkan meninggalkan pekerjaannya sebelum berakhirnya durasi tersebut. Sama halnya dengan jasa yang lain. Misalnya, antum bergerak di bidang jasa kurir misalnya, kemudian diberikanlah estimasi durasi waktu untuk menyampaikan barang untuk tiba di satu tujuan, alamat tertentu, lalu kemudian dari durasi satu jam yang diberikan, dari estimasi yang diberikan satu jam, kemudian antum bisa menyampaikannya dalam setengah jam, maka setelah itu, maka kewajiban antum berakhir. Maka demikian pula, sehingga kemudian perlu dikaji ulang tentang kontrak yang terjadi, apakah itu berdasarkan durasi atau berdasarkan tercapainya kurikulum. Wallahu ta'ala alam. Selamat menikmati.